Halo kawan dan lawan Bugil Gue pengen bahas nih tentang obat-obatan yang biasa dibawa buat pendakian khususnya pendakian sih tapi umumnya bisa buat semua aktivitas kegiatan ruang terbuka kebetulan gue ada narasumber yang menurut gue sih sesuai dengan kapasitasnya sebagai orang farmasi nama gue Junia Amprasama disini gue juga gak bisa banyak emangnya kita hanya sharing aja jadi bukan bukan berarti menggurui atau segala macam cuman disini maunya saling berbagi aja kita hanya melengkapi dan tidak mematahkan apa yang sudah ada itu aja sih tujuannya boleh share gak obat-obatan yang standar nih disaat kita melakukan aktivitas ruang terbuka apa aja sih yang wajib obat-obatan yang standar dan wajib jadi balik lagi kita harus tahu kondisi kita seperti apa kalau kita bicara pribadi kalau misalkan gue lebih suka bilang bukan obat sih kita bilang personal care diri kita sendiri jadi kalau personal care itu dari atas sampai bawah kita bicara soal itu kalau misalkan spesifik obatnya berarti apa yang kita rasakan ketika kita sakit gitu ya kita bicara personal care dulu yang pertama buat orang-orang yang masih ngerasa bahwa sunscreen itu gak harus dibawa itu harus jadi harus bawa sunscreen menurut gue harus karena apa? karena UVA-UVB itu bisa bikin kulit kita jadi kalau jangka banyak itu bisa bikin kanker dampaknya seperti itu kemudian hand and body lotion itu standar oh itu masuk dalam personal care personal care gue bicara personal care bukan di obatnya dulu ya bukan jadi kita bicara personal care dulu kemudian event itu shooting agent kalau kita kulit lagi kepanas-panasan supaya kita gak kebakar kita pakai shooting agent itu apa tuh? shooting agent itu biasanya untuk bikin kulit kita jadi lebih calming lebih lebih adem dan itu mencegah terbakar kulit terbakar sama gak dengan pelembab gitu? beda beda kalau shooting agent biasanya dipakai setelah kita terpapar oh setelah terpapar jadi kalau pelembab sebelum gitu oke jadi itu yang membedakan sih jadi kemudian kalau kita masuk ke obatnya yang pasti kalau kondisi gue gue pasti bawa obat pusing gue bawa obat pusing gue bawa obat flu gue bawa obat nyeri dan itu terpisah walaupun ada yang jadi satu bisa disebutin gak? karena kan kebanyakan kita orang Indonesia ini acuannya kan ke obat-obatan yang ada di luar yang biasa digunakan ya referensinya tuh artikel di luar iya dan kebanyakan mereka menggunakan istilah istilah farmasi atau apa ya? buat obat-obat oke nama nama international farmasinya iya jadi gini kalau misalkan kita sebut misalkan obat nyeri dan obat demam itu ada yang bersamaan beriringan kayak misalkan paracetamol itu obat nyeri juga bisa obat demam juga bisa nah paracetamol aja paracetamol itu kan kita tidak tahu obatnya itu seperti apa kita sebagai orang awam ya iya yang kita tahu adalah hanya merek iya kan kebanyakan orang Indonesia bukan orang Indonesia doang sih mungkin di luar sana juga akan seperti itu cuman kita ya berbicara lebih kecil aja lebih lebih yang deket dengan kita iya paracetamol itu biasanya tersedia di produk apa gitu supaya memudahkan temen-temen disaat harus membawa obat-obatan disaat kegiatan ruang terbuka itu apa aja apa aja sih ya kalau harus merek disebutin aja gitu supaya memudahkan buat temen-temen karena paracetamol itu bahasa internasional farmasi tapi kita tidak semua tahu mengerti apa sih paracetamol itu oke paracetamol itu sebenarnya nama generik ya generiknya paracetamol nama banyak nama di luar negeri kalau misalkan kita nulis resep itu biasanya mereka pakai nama paracetamol itu jadi kalau di luar gitu dan beberapa ada yang pakai mungkin dengan mereknya nah kalau kita bicara generik dan obat merek itu beda beda nama doang beda nama aja ya beda nama aja gitu nah kalau kita bicara merek paracetamol ada merek-merek yang terkenal ada yang tidak terkenal kadang gini ada yang di jawa ada tapi di jakarta itu tidak beredar ada yang terkenal ada banyak gitu ada tapi yang yang begitu pun sebaliknya gitu misalkan tarolah gini yang kita tahu tentang paracetamol itu apa aja sih mereknya gitu kan ada panadol ada sarmol kemudian ada sumagesik kemudian ada merek-merek lain tempra dan segala macam itu isinya semua paracetamol nih isinya paracetamol isinya paracetamol tapi kalau di luar Jakarta belum tentu itu ada belum tentu dengan nama-nama dengan kan kan pabrik pabrik di Indonesia itu banyak kemudian nama obat di Indonesia itu lebih dari ratusan ribu dengan satu nama paracetamol aja gitu itu udah ada berapa ratus gitu namanya gitu namanya gitu jadi kalau misalkan kita cari oke misalkan kita cari belilah panadol gitu tapi gak ada merek panadol ya gapapa cari aja yang isinya sama kandungannya ya kandungannya yang sama gitu yang penting kandungannya yang sama jadi kita harus mengerti juga iya betul mengerti kandungan yang tersedia di obat itu iya nah misalnya paracetamol nih itu dosis penggunaannya itu seberapa banyak gitu sebutlah kita tadi paracetamol buat demam ya iya buat demam misalnya disaat kita lagi naik gunung atau arung-jiram atau apapun selama perjalanan misalnya lima hari di hari ketiga sampai kelima tuh kita merasakan nyeri merasakan demam itu nah kadar dosis si obat yang kita makan itu maksimal berapa banyak gitu oke kalau paracetamol sendiri dosis lazimnya itu dosis sekali minumnya 500mg it means satu tablet satu tablet itu sekali minum satu hari satu hari eh bukan sekali minum bukan satu hari nah dalam satu harinya maksimal maksimal itu bisa sampai enam oh enam tablet berarti lima ratus kali enam tapi jarang ada biasanya tuh udah tiga kali udah reda gitu ya itu udah agak reda turun terus nanti mungkin besok paginya dia demam lagi nah itu gak masalah buat diulang itu gak masalah karena paracetamol ya obat yang digunakan cuma buat menghilangkan gejalanya aja oh gitu jadi kan demam itu gejala bukan penyakit bukan penyakit kalau kita bicara soal merek balik lagi merek tuh banyak banget gitu jadi gue harus tahu kandungannya apa terus setelah kita tahu kandungannya apa kita mungkin bisa compare Indonesia tuh punya apa enggak sih oh gitu itu dulu sih jadi gue harus dicari itu dulu ya harus gue cari tahu dulu jadi bukan hanya sekedar kita nonton atau baca artikel terus kita cari di sini gitu iya enggak gitu tapi kita minimal tahu kandungannya dulu kayak misalkan gini kita bicara soal minstan merek dari Indofood misalkan itu mau di seluruh luar negeri ya namanya sama itu cuma beda hurufnya aja bisa pakai huruf Arab pakai huruf Indonesia tergantung negaranya tergantung negaranya tapi kalo misalkan kita bicara obat kalo memang obatnya itu mereknya global dia pasti pakai nama yang sama tapi kalo misalkan dia bukan merek global tapi mereknya cuma ada di negara tertentu nah di Indonesia bisa kalo dia mengimpor dengan merek yang sama ya berarti mereknya sama nah tapi kalo misalkan Indonesia bisa mampu untuk memproduksi sendiri dengan merek yang berbeda ya itu bisa juga itu pasti akan lebih murah daripada yang licensi daripada yang import nah gua pengen tau nih list yang angan rekomendasikan untuk dibawa di saat kegiatan ruang terbuka itu list obat apa aja sih yang sebaiknya dibawa dan berapa banyak misalnya perjalanannya itu kita anggap 5 hari 5 hari pribadi nih atau tim secara umum oke merekomendasikan angan itu membawa obat-obatan apa aja gitu misalnya kan angan juga sebagai penggiat juga ya penggiat kegiatan luar ruangan ini angan mungkin punya standarnya sendiri kayaknya gua mau bawa obat-obatan seperti ini karena akan terjadi kemungkinan kemungkinan terjadi gejala gejala penyakit angan merekomendasikan obat-obatan apa aja sih yang harus dibawa gitu oke yang pertama kita harus tau dulu tujuan kita kemana sebut naik gunung yang sangat umum oke kalau naik gunung udah pasti obat flu obat flu udah pasti obat flu itu pasti gua bawa kemudian vitamin 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 neotropic atau vitamin B komplek itu pasti gua bawa B komplek ya vitaminnya lekomplek kemudian gua juga terkadang gua suka bawa obat demam karena kita gak ada yang tau ketika nanti tiba-tiba dia kehujanan atau apa dia butuh obat demam kita harus kasih itu kan kandungannya apa tuh kalau dia obat demam kalau obat demam balik lagi paracetamol atau ibuprofen tadi paracetamol ibuprofen merknya salah satunya panarol dan lecholagenan seperti itu ya gitu terus obat alergi ada orang yang gak ngaku kalau dia suka apa biduran ketika kena dingin terus tiba-tiba di alergi kalau kita gak bawa dia mau dinimin sampe pagi kan gak mungkin gitu jadi itu obat alergi pasti gua bawa gitu kemudian obat alergi itu apa? obat alergi kita bisa yang paling gampang dicari dan yang paling gak pake resep itu ada CTM CTM tapi jarang ada orang mau minum CTM kenapa tuh? dia bikin ngantuk pak oh gitu udah gitu kadang suka kadang bilang ah pake CTM tuh kurang nendang gitu kurang kurang lama selesainya gitu lama masih jatel gitu ada lagi merknya isinya itu ada mebrindolin itu merknya dari sunbe itu ada histapan itu itu gak nyebabin ngantuk histapan namanya histapan itu buat alergi ya dosisnya berapa banyak? kalau histapan lupa si dosis satu praktiknya berapa cuma dia bisa minum sampai tiga kali tiga kali dalam satu hari dalam satu hari tapi ada yang cuma satu kali minum misalkan isinya setrizin atau lora tadi oh itu cukup satu kali aja cukup satu kali sehari gitu kalau misalkan dia tidak parah gitu balik lagi kan kita harus tau dia alergi kenapa gitu kalau misalkan cuma tiduran biasa cukup satu kali aja cukup satu kali terus obat apa lagi? diare 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 itu penting banget sih karena ada orang yang gak cocok sama makanan atau kita gak tau air yang kita ambil dari gunung bersih apa engga gitu kita ambil dari sungai terus tiba-tiba diatas ada yang bahaya kita gak tau itu ekolinya kan bahaya jadi diare diare itu perlu kemudian apa tuh obatnya yang direkomendasikan obat diare kalau kalau kita balik lagi gue pasti menyiapkan 3 macam yang disebabkan karena racun kemudian untuk dehidrasinya dan untuk pemadatnya jadi ada 3 ya? yang direkomendasikan? gue pasti bawa 3 sih nah ini banyak orang yang tidak mengerti nih bukan tidak mengerti mungkin mereka hanya tau diare obatnya cuma itu aja sedangkan diare itu ada ada 3 gejala banyak sih sebenarnya cuman yang umumnya 3 yang sering terjadi di saat kegiatan luar ruangan itu umumnya 3 ya? jadi kalau misalkan buat yang gejalanya misalkan diarinya karena keracunan pasti dia tau nih kalau dia keracunan gue tadi abis minum ini kemudian gue langsung mencetnya-mencetnya terus gampang kasih aja tarolah sebut merknya Norit ya atau kalau memang Norit gak ada susah dicari kita bisa pakai yang isinya ekstrak jamu biji sama Norit di dalamnya itu ada di atlet MR banyak ya di apotek ya? banyak banget atau kita pakai yang isinya pektin juga ada kita bisa pakai stroke stop dan segala macam kemudian juga untuk mencegah terjadi hidrasi kadang orang kalau diare itu lupa berapa kali dia udah BAB gitu kita gak bisa cuman sekedar pakai air putih biasa kita pasti harus pakai Erectrolit di dalamnya biasanya gue bawa oralit 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 saset itu udah banyak jadi kalau misalnya minuman ion itu berpengaruh gak? berpengaruh bisa gitu cuman kadang kalau gue maunya praktis oralit cuma sasetan doang itu ya jadi lebih ringan juga bawaan lebih ringan bawaannya sampah makin sedikit iya gak usah pakai botol nah yang ketiga itu yang ketiga itu untuk memadatkan itu biasanya ada yang namanya roperamid roperamid itu merek atau nama permasin itu nama generiknya nama permasinnya roperamid itu kalau bermereknya itu bisa macam-macam saya kasih contoh misalkan Lodia atau Imodium 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 itu paling terkenal deh tapi kalau Lodia itu yang ya terkenal juga tapi gak seseketeran Imodium sih oke terus apa lagi yang direkomendasikan? obat mah itu udah pasti obat mah obat lambung obat mah disini gue juga bawa gak cuma satu macam biasanya gue tuh bawa yang isinya aluminium hydroxida magnesium hydroxida dimetikon itu dalam satu dalam satu sediaan kemudian gue juga bawa yang pencegah keluarnya asam lambung itu biasanya ada omeprazole langsoprazole esomeprazole jadi kita bisa kombinasikan itu tergantung misalkan gejalanya dulu gejalanya balik lagi ke gejalanya apa gitu jadi kan yang ngerasain kan yang sakit ini gue tadi telat makan ini yaudah kasih aja milanta cukup atau maaf ya ngebut merek lagi gak apa-apa lah boleh pasang disini lah ya karena karena kan kita orang awam gitu yang tidak mengerti tentang farmasi hanya tau mereknya gitu iya bener jadi yaudah kita sebutin aja mereknya untuk mempermudah karena kita hanya ingin melengkapi aja informasi yang sudah ada gitu kita lengkapilah dengan mereknya gitu supaya memudahkan juga buat temen-temen daripada karena tidak tau akhirnya gak usah bawa gitu iya karena pakenya pun kebanyakan gak tau juga ada yang cuman sekedar bawa tapi tidak digunakan di saat ada kejadian gitu iya terus 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 gue bawa tulang angin sih pasti itu tuh ibaratnya obat dari kalo gue capek pas sekarang gue pake tulang angin kemudian mkp, minyak telon terus ada ada apa teres mata kadang kan kalo misalkan mata kelilipan atau segala macem kita pake teres mata kemudian alkohol mitela dan segala macem tapi itu gak selalu sih tapi kalo untuk perjalan 5 hari kayaknya itu penting menurut gue itu penting kalo untuk 5 hari ya salon pas spray kemudian ethyl alkohol sorry ethyl klorida buat spray itu juga bisa terus buat apa itu? dia buat kalo misalkan nyeri dengkul gagal dengkul nah ini yang menarik deh ada yang sekarang ini lagi rame nih bukan rame sih beberapa kejadian sempat dibahas mereka daripada bawa yang spray-spray tadi buat perda nyeri dengkul atau lain kali ada yang bawa tisu magic gila itu mengenaikan rungan tisu magic gue baru tau sih itu kenapa gue beberapa kali ngeliat gitu ya di gunung itu suka ada bungkusnya bungkus kosong yang sudah digunakan di pinggir jalan gitu di jalur saat pendakian kayak gini tisu magic sebenernya ee gue kurang tau ya karena gue belum baca belum baca jujur sorry bukan gue pura pura kata engga tapi karena memang gue gue pernah liat di ethyl alkohol cuman gue gak pernah baca itu isinya apa cuman emang efeknya itu bikin kebal katanya sih bikin kebal efeknya bikin kebal gitu jadi kalo memang karena dia kan cuman diusap gitu ya jadi diusap terus kemudian bikin kebal gitu dan gue gak tau berapa lama tahannya gitu kalo misalkan mau aman sebenernya kalo emang mampunya cuman diusap silahkan gue kalo memang merasa aman cuman kalo engga ya banyak kos di unspray tadi gitu dan harganya juga masih acceptable gitu gak terlalu mahal juga gitu jadi lebih baik pake itu ya nah itu itu kan ada ada apa ya masa kebasnya itu kan gak lama tuh si spray itu iya gak sih ya paling kan sekitar 30 menit yang pernah gue rasain pernah gue pake itu sekitar 30 menitan seudah itu kan hilang gitu rasa kebasnya ada gak sih yang lebih mantep lagi gitu atau misalnya kalo gak spray pake obat yang dimakan gitu buat peredah nyari itu ada sebenernya ada kalo obat ada sorry kalo misalkan spray biasanya spray kan kita bisa ulangnya berkali-kali tapi kalo obat ada namanya tuh kalium diclovena jadi nanti ada ada bedanya nanti ketika di di apotek atau di klinik cari kalium diclovena itu efeknya lebih cepet dan lebih lama dibandingkan dengan natrium diclovena oh gitu dan itu merknya banyak banyak merknya salah satunya yang umum aja ee terolah kita kita ini obat resep saya gak boleh oh itu obat resep itu obat resep jadi nanti kalo misalnya jadi pokoknya intinya bisa sih sebenernya beli sama apotekernya gitu kan cari apotekernya terus minta rekomendasinya cuma karena disini kan gue terikat ya jadi medai nanti ngegor gue jadi harus minimal pake yang spray aja ya pake yang spray atau ya cari gak apa-apa tapi ya isinya kalium atau natrium kalium dan natrium kalium atau natrium kalau udah pake kalium ya gak usah pake natrium oke oke yang belakanya dikeluarkan natrium itu lumayan lumayan lama kok buat peredah nyeri dan bisa juga dikombinasikan dengan vitamin neotropik tadi B kompleks B kompleks B6 B12 sama B1 dikombinasikan nah obat lainnya yang biasa dibawa dan cukup direkomendasikan apalagi ya gue biasa bawa obat kayaknya itu aja deh cukup itu udah cukup ya ini sih yang obat asma nah itu menarik tuh karena banyak juga terus iya kadang ada orang yang yang karena saatnya semangatnya terus tiba-tiba di atas nyosok sendiri gitu kan nah itu sebenernya kita bisa atur pola nafas sendiri sih cuman kalo emang yang gak tahan kita harus pakai obat asma tadi ya paling gak supaya diafragma kita tuh kebuka misalnya dia tidak punya riwayat asma tapi di saat di aktivitas aktivitas luar ruangan itu dia merasa sesak seperti yang punya asma itu direkomendasikan obat apa tuh? buat darurat ya? buat darurat biasanya sih salbutamol cukup salbutamol salbutamol atau kalo memang yang mau dijual bebas itu ada yang isi teofilin sama yang federa ASL itu mereknya ada asma solon ada asma soho kemudian ada macem-macem dan itu paling tergantung dari kadarnya aja oh gitu jadi rekomendasinya kalo misalnya tiba-tiba sesek padahal dia tidak punya gejala asma itu bisa digunakan tapi balik lagi kita gini prinsip dari farmasi itu sebenarnya meminimalisir penggunaan obat jadi kalo memang kita bisa tidak mengundangkan obat dengan tidak mengundangkan obat ya kenapa harus make obat? gitu itu yang sebenarnya yang gue mau tunjukin kalo farmasi itu bukan orang yang jualan obat gitu nah itu yang perlu disampaikan nih ke temen-temen kita gitu jadi kalo misalkan kenapa kalo orang-orang mikirnya gitu kok gak ngerekomen ini ini ya sekarang kalo memang bisa diatasi dengan tanpa obat kenapa harus make obat? itu sih gue selalu seperti itu nah itu yang menarik tuh mungkin beberapa kali Pak Bungju juga pernah ngomong kayak gitu gue pernah ngapain sih pake yang itu pake yang ini juga bisa kita balik lagi ke rasionalitas dari pengobatan itu sendiri oke 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 itu mungkin yang perlu disampaikan juga ke temen-temen dan itu biasanya tidak dipahamin sama temen-temen kalo dianggapnya farmasi itu hanya menjual obat gitu oh iya sampe sekarang padahal orang-orang farmasi sendiri menyarankan kalo bisa kalo bisa dicegah tanpa pengobatan tidak perlu pake obat-obatan ada obat alternatif gak? dari obat-obatan yang tadi dibawa yang direkomendasikan obat alternatif nih misalnya buat nyeri bisa pake apa buat sesek nafas bisa menggunakan makanan atau minuman apa yang yang bisa dibilang herbal gitu gini kalo alternatif sebenernya gini ketika kita bicara alternatif balik lagi alternatif apa yang dipilih kalo misalkan taro lah obat tradisional gitu ya kalo misalkan kita taro obat tradisional obat tradisional itu mendukung gak untuk penyembuhan itu jarang kalo ada obat tradisional yang mendukung gitu tapi obat tradisional dengan obat yang sintetis itu pasti saling mendukung saling mendukung saling mendukung gitu jadi kita yang jelas gini kalo misalkan pusing itu obatnya udah pasti ada iya jadi gak usah pake obat tradisional yang lain udah gak perlu lagi gak perlu gitu bukan gak usah gak perlu gitu kan tapi kalo misalkan taro lah kita punya gangguan liver gitu sampai saat ini kalo livernya agak sedikit meradang itu paling gak kita pake sampai saat ini masih ada obat herbal terstandar aja gitu jadi obat dari bahan alam yang digunakan memang untuk suplemen makanan untuk liver gitu jadi itu pendukung pendukungnya saja tapi kalo misalkan karena misalkan hepatitis virus atau segala macam berarti harus pake obat virus juga dong iya obat antivirusnya plus pendukungnya tadi obat tradisional supaya pemulihannya lebih cepat pemulihannya lebih cepat ya tadi kan bisa disebut ada pemikiran salah tentang obat-obatan gitu ya nah apa sih yang harus diluluskan nih gini balik lagi kalo misalkan kita dalam pemilihan obat itu yang paling penting adalah rasional rasionalnya efektif atau tidak obat tersebut sama pasien kemudian aman atau tidak terus harganya aset tebal atau enggak kadang ada obat yang kalo memang kita bisa dapet obat yang lebih murah dengan efek yang baik kenapa harus yang mahal itu itu pemikiran pemikiran ini kita harusnya seperti itu kemudian cocok apa ga sama si pasien ada orang yang pake obat A sakit misalkan Manggugil sakit A gitu kan terus ada temennya yang sakit A juga oh gue pak kemarin pake ini belom-belom itu orang itu cocok ga semua ga semua sama ga semua sama gitu pun dengan kadarnya misalkan orang yang gemuk dengan orang yang turus bisa jadi kadarnya lebih banyak yang gemuk karena untuk itu sekarang perhitungan dosis pun udah pake yang namanya berat badan udah ada pengaruhnya juga itu ya berat badan dengan dosis sebenernya kalo di luar negeri memang pake berat badan cuman karena untuk memudahkan sebenernya pakenya umur gitu jadi cuman sekarang Alhamdulillah kita udah mulai ke arah berat badan gitu jadi diselesaikan dengan berat badannya berapa gitu jadi itu lebih-lebih lebih enak buat ngitung dosisnya gitu kan kemudian pertimbangan dari absorpsinya bagaimana distribusi obatnya bagaimana karena metabolisme dari pasien itu seperti apa dan ekskresinya seperti apa gitu nanti kalo misalkan ininya sudah misalkan oh kencingnya lancar atau engga lancar kemudian metabolismenya seperti apa kalo misalkan kita nih sama-sama kurus gitu kan metabolisme itu pasti cepet banget nah itu pun nanti bisa diselesaikan dengan obat yang dipilih gitu kemudian ada lagi pertimbangan dari kondisi fisiologis dari pasien misalnya umurnya udah berapa di atas di atas 60 tahun dengan bayi dengan kita itu pasti beda dosisnya gitu itu yang pertama kemudian kalo misalkan konsep yang tadi dibilang mispersepsi pemilihan obat itu biasanya banyak orang-orang berpikiran bahwa obat dengan merek jauh lebih baik dengan obat yang tidak bermerek atau jenerik gitu padahal padahal kalo misalkan kita bicara dengan kasihan itu sama yang membedakan adalah formulasinya aja gitu jadi kalo kenapa saya bilang kayak gitu gini ketika kita bicara merek obat merek A, B, C, D sampai Z gitu kan dengan kandungan parolah parastamol gitu kan ketika diuji efek menyerapnya tuh lebih cepat yang mana ya itu tergantung dari formulasi masing-masing obat ya tapi inti dari pengobatan pakai parastamol tuh apa? perudah demam kan gitu jadi jadi itu yang mispersepsinya disitu jadi obat bermerek dengan jenerik sebetulnya sama aja sebetulnya sama aja cuman mungkin jangka waktunya ya balik lagi kan formulasi setiap perusahaan farmaskan gak bisa kebuka gitu kemudian yang kedua itu obat baru lebih baik daripada obat yang udah lama beredar maksudnya gimana? gini jadi misalkan gini tarolah kita antibiotik lah kita bicara antibiotik gitu antibiotik yang terbaru misalkan golongan A gitu ya nah belum tentu obat golongan A ini lebih baik daripada yang sebelumnya gitu kenapa? kita harus balik lagi ke yang tadi rasional tadi fisiologi tubuhnya bagaimana? akmonya seperti apa? gitu jadi tidak semua obat yang baru itu pasti jauh lebih baik mungkin emang jauh lebih baik secara general tapi untuk secara individu belum tentu gitu balik lagi ke akmonya tadi gitu terus kita bicara antibiotik lagi misalnya oh antibiotik A spektrumnya luas jadi tarolah amoksisilin dia spektrumnya luas nih amoksisilin dia bisa mengobati penyakit apapun betuk dikit amoksisilin obat dewa itu adalah pemikiran yang salah gitu obat batuk ya dapetin dengan obat batuk kalau kita bicara antibiotik berarti harus yang disebabkan karena bakteri oh antibiotik itu jadi kalau misalkan kita bicara spektrum luas itu bisa di bisa di bisa untuk mengobati penyakit kompleks juga belum tentu kompleks apa sih gitu siapa tau kita memang butuh obat yang spektrumnya itu sempit untuk langsung masuk secara misalkan tipes udah jelas bakterinya salmonella tipi masa kita mau pakai amoksisilin walaupun dulu dipakai tapi sekarang kan udah ada yang baru iya misalkan gitu jadi kalau misalkan sekarang ada yang baru misalkan kita bisa pakai golongan cervixin kita bisa pakai kalau yang lama lagi itu ada tiang venicol itu tergantung lagi dari masing-masing individunya kemudian obat kombinasi jauh lebih baik itu ada yang seperti itu berpikiran oh gue kombinasi A, B, C, D gitu kalau memang gejalanya menuntut untuk dia dikombinasikan bisa saja jauh lebih baik iya iya kan tapi kalau enggak enggak juga gitu jadi enggak ada hasil juga jadi enggak ada hasil juga gitu misalkan gini pernah pernah dapat puyir dong pasti ya jadi gini di puyir itu mungkin ada isinya obat demam ada obat batuk ada obat pilok ada anti alerginya juga supaya piloknya lebih cepat ketika si demamnya ini udah turun seharusnya si obat obat demam ini enggak harus dimakan gitu cuma obat yang tadi aja gitu jadi belum tentu juga seperti itu 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 gambaran-gambaran ininya aja ya simpelnya gitu kalau untuk kompleksnya juga ada gitu cuma kita yang simpel-simpel aja kemudian obat yang harganya lebih mahal emang pasti lebih efektif belum tentu juga balik lagi ke generik dan ke generik lagi jadi belum tentu juga obat mahal itu pasti bagus gitu ya belum tentu mang gitu jadi kalau misalkan kalau kalau kita kalau saya nih lebih memilih obat yang memang disesuaikan dengan kondisi pasien dan dosisnya aja sama gejalanya itu seperti apa ya gitu kalau misalkan itu udah pas penyebabnya apa gejalanya apa itu paling enak tuh bikin jadi nggak bukan bukan karena mahal terus kita kasih yang itu nggak juga gitu saat ini kan lagi tren nih orang tua membawa anaknya ke aktivitas luar ruangan ada nggak sih obat yang disarankan dari seorang apoteker obat yang disarankan untuk dibawa sebagai P3K mungkin si anak tersebut akan terkena gejala yang ya kita juga nggak tahu apa gitu tapi angan sebagai apoteker merekomendasikan membawa obat ini bisa nggak disebutin listnya gitu apa gue bilang sih sama aja cuma gratis sediaannya yang cair cair ya jadi list obatnya tetap sama seperti yang orang dewasa tapi bentuknya cair buat anak-anak ya buat anak dosisnya disesuaikan dengan dosis anak lihat umur berarti ya lihat umur jadi maaf gue karena gue belum punya anak emang jadi gak mau gitu kan bikin lah oke nanti siap tinggal cari siapa orangnya ada yang mau nggak jadi kalau menurut gue disesuaikan aja dosisnya listnya tetap sama gitu kemudian yang pasti kalau misalnya kita lihat umur anaknya juga kira-kira udah bisa diajar naik gunung atau kegiatan luar lainnya kalau misalkan ke pantai atau pulau segala macam itu masih lebih gampang ya tapi kalau misalkan naik gunung dilihat juga ketahanan anaknya seperti apa dia punya alergi atau enggak sama dingin asupan nutrisinya sih itu juga penting karena selain obat ya balik lagi ke nutrisinya tadi nutrisi dari si anaknya sendiri ya yang jelas yang jelas penyesuaian dosis untuk obat si anak jadi kita kita bawa perlengkapan P3K untuk kita sendiri dan untuk anaknya sendiri gitu oke siap-siap mungkin itu yang bisa kita informasikan buat temen-temen kalau yang udah punya anak karena obatnya tetap sama seperti yang orang dewasa bawa cuman bedanya bentuknya disarankan cair dan disesuaikan dengan umur si anak tersebut ya mudah-mudahan sih iya kalau misalkan anaknya udah bisa minum tablet silahkan tapi anaknya disini umurnya berapa sih kira-kira ya kita sebut di bawah umur 7 tahun karena malah sekarang ada yang bawa bayi juga gitu kan ada bayi yang umur 8 bulan udah dibawa camping ya gua sih gak 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 kontra terhadap mereka yang membawa bayi gitu buat aktivitas luar ruangan ya khususnya camping sih yang biasa dibawa tuh ya gak masalah gitu yang penting kan si orang tua itu tau kapasitas si anaknya disaat anak sudah mulai rewel ya sebaiknya sih bawa pulang karena yang gua alamin seperti itu juga iya iya bener gitu gak? iya setuju yang penting itu aja sih sesuai dosis sesuai dosis aja ya sebagai closing nih sekalian gak ada sih cukup cukup ya oke ya gitu aja buat temen-temen di channelnya Bugil dan Temans jangan lupa apapun obrolannya minumannya tetap buah vitalici bye bye thank you ngan yuk a kor mayor ��